Masa depan penyerang Manchester City, Gabriel Yesus, tengah menjadi perbincangan hangat. Kontrak Gabriel Yesus bersama Manchester City diketahui masih berlaku hingga Juni 2023. Namun, Gabriel Yesus mulai santer dikaitkan dengan pintu keluar Manchester City menjelang dibukanya bursa transfer musim panas tahun ini. Namanya mencuat ke media lantaran pergerakan Manchester City yang dilaporkan tinggal selangkah lagi mendapatkan penyerang Borussia Dortmund. Erling Haalan Apalagi situasi Gabriel Yesus di Etihad Stadium juga tidak berpihak dengan dirinya terutama soal jatah bermainnya. Pada musim 2021 2022, Gabriel Yesus baru diturunkan sebanyak 24 kali di Liga Inggris oleh Pep Guardiola. Seiring kabar yang berhembus kencang perihal masa depannya, Gabriel Yesus pun menolak untuk membahasnya dalam waktu dekat. Gabriel Yesus masih ingin fokus untuk berkontribusi maksimal bagi Manchester City terutama untuk merengkuk gelar juara Liga Inggris dan Liga Champions. Adapun Gabriel Yesus tercatat telah bergabung dengan Manchester City dari Palmeiras pada musim panas 2017. Sejak saat itu, dia telah mencetak 93 gol untuk klub dalam 230 penampilan di lintas kompetisi. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton.